Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana saya sayang suami kerana Allah. Kuala Lumpur, pelakon Amira Rosli meletakkan kepercayaan 100% terhadap suaminya Ammar Baharin dan enggang terlalu pusing isu penyondol yang sering dikaitkan dengan golongan selebriti. Kata Amira atau nama sebenarnya Nur Amira Izzati Rosli, cintanya terhadap suaminya adalah bersandarkan hukum agama dan dia percaya sifir tersebut merupakan tunjang kebahagiaan hubungan suami-istri. Saya sayang dia kerana Allah, jadi saya tidak rasa apa-apa kalau dia keluar bekerja atau dia bergaul di luar, saya tidak kisah. Apabila kita terlalu serius dan terlalu memikirkan masalah orang luar, secara tidak langsung akan mencimarkan hubungan yang asalnya harmoni. Tidak perlu jadi toksik, bahagialah ikut cara kita sahaja, jelas Amira ketika ditemui Masa Maldis FWD Mind Strange support di sini hari ini. Pelakon drama rantai Nur itu bersyukur kerana dikaruniakan seorang teman hidup yang sangat memahami emosinya sebagai seorang wanita, istri dan juga ibu. Apabila ada masalah kami akan bersembuka dan berbincang baik-baik, Amar pesan supaya jangan kongsi apa-apa kerana media sosial akan lebih mengerukan keadaan. Perempuan lain sikit, bila emosi berkecambuk dan letak emosi dalam media sosial, kita akan lebih terbakar ramai lagi orang yang akan hasut jelasnya. Amira Rosli dan Amar Baharin mendirikan rumah tangga pada November 2016, hasil daripada perkahwinan tersebut mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Akif Anaki lima tahun dan Aira Arisa tiga tahun. Sering mendapat jolokan pasangan, idea sama cantik sama padan baik Amira maupun Amar mereka jarang terpalit dengan sebarang kontroversi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.